Masa hari bersinatang, burung berjik jauh marah senang Harus sebetulnya tak umat di badan, semua menghadap kepada kita Kan memuji nama Tuhan yang resah, kan memuji nama Tuhan yang resah Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari minggu Bagaimana kabarnya hari ini? Bersama Yesus luar biasa, yes, yes, yes Kakak harap kita semua dalam keadaan yang baik, sehat dan juga suka cita Mana suka citanya? Cing, bagus Oh iya, kakak lupa untuk memperkenalkan diri kakak Perkenalkan nama kakak, Kak Fina Yang minggu ini, mulai minggu ini akan melayani di kelas kecil Adik-adik, kita berjumpa lagi di dalam ibadah hari minggu pelayanan anak Bersama Kak Ria dan juga Kak Robi Oke adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan Kakak mau tanya dulu, adik-adik sudah mandi belum? Oh sudah, pantasan ada yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, wangi-wangi lagi Dan juga adik-adik jangan lupa untuk menyiapkan alkitabnya, persembahannya dan juga hatinya Karena kita akan mendengarkan firman Tuhan Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi Kita bangkit berdiri untuk memuji Tuhan Menyanyi lagu Happy Yayaya Adik-adik semua pasti pada tahu lagu-lagunya ya Mari kita menyanyi, satu, dua, tiga Ayo adik-adik semuanya Kita memuji Tuhan Dengan suka cita dan semangat Iya, 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 happy, yeah, yeah, yeah Saya senang jadi anak Tuhan Siang jadi kenangan, malam jadi impian Cintaku semakin mendalam Cintaku semakin mendalam Happy Yayaya, happy, yeah, yeah, yeah Saya senang jadi anak Tuhan Siang jadi kenangan, malam jadi impian Cintaku semakin mendalam Ayo lebih semangat lagi adik-adik semua Happy Yayaya, happy, yeah, yeah, yeah Saya senang jadi anak Tuhan Siang jadi kenangan, malam jadi impian Cintaku semakin mendalam Sekali lagi adik-adik Sekali lagi adik-adik Happy Yayaya, happy, yeah, yeah, yeah Saya senang jadi anak Tuhan Siang jadi kenangan, malam jadi impian Cintaku semakin mendalam Siang jadi kenangan, malam jadi impian Cintaku semakin mendalam Cintaku semakin mendalam Siang jadi kenangan, malam jadi impian Cintaku semakin mendalam Oke adik-adik Kita tadi sudah memuji Tuhan dengan semangat Pastinya juga sekarang masih semangat ya Karena kita akan mendengarkan firman Tuhan Yang akan disampaikan oleh Kak Ria Untuk itu adik-adik siapkan dulu Alkitabnya Adik-adik duduk di kursinya dengan tenang dan nyaman Dan juga kita akan berdoa Mari adik-adik kita satu dalam doa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih atas penyertaanmu dalam satu minggu ini Tuhan Sehingga kami masih bisa beribadah hari minggu seperti biasanya Tuhan Tuhan sebentar lagi kami akan mendengarkan firmanmu yang akan disampaikan oleh Kak Ria Tuhan kiranya engkau tolong kami agar kami dapat mengerti akan firmanmu Inilah doa kami Tuhan dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Hai adik-adik Gimana? Sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Siap Baik kita buka Alkitab kita Alkitab kita Kita buka dari Imamat pasal 8 Ayat 1 sampai 10 Sudah ketemu? Iya kita baca ya Ayat 1 sampai 10 Adik-adik boleh baca bersama Papa Mama di rumah Dan karya hanya membacakan ayat yang keempat saja Demikian firman Tuhan Demikian firman Tuhan Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya Lalu berkumpurlah umat itu di depan kemah pertemuan Nah adik-adik This is Moses Hey Who was an Israelite born in Egypt In a time when Israelite boys were not supposed to live Wait Huh? Moses, however, grew up in the palace of the Pharaoh The very man who was enslaving the Israelite people When Moses grew up, he made a big mistake So Moses ran away from Egypt To the land of Midian After many years, an angel of the Lord appeared to Moses And told him to go back to Egypt To free the Israelites After much protesting, God granted Moses His brother Aaron to speak on his behalf So Moses went to Egypt And on his way there, he met Aaron Who was ready to do whatever God wanted him to do The Israelites were slaves to the Egyptians But God had a special plan for Moses Hey, everyone's up After rallying God's people to them Moses and Aaron went to the Pharaoh And said This is what the Lord The God of Israel Has said Let my people go And Pharaoh made the Israelites work harder because of this Hey, where are you? The four men of the Israelite slaves Were angry with Moses and Aaron For causing this trouble So Moses cried out to God And asked why this was happening But God said You will see what I will do I am the Lord I will deliver you from slavery Wow, okay Hey Moses told this to the people Hey, hey But they were so discouraged That they didn't listen to him Yeah, whatever God told Moses to go to Pharaoh And to do exactly as he said So Moses and Aaron went to the Pharaoh Hey God told them to take the staff And throw it down before Pharaoh Huh? Pharaoh was not impressed He called his wise men and sorcerers And they did the same thing But Aaron's staff swallowed up the sorcerer's staff Yet Pharaoh's heart was hardened And he would not listen to them Shoot, shoot Just as God had said Then the Lord said to Moses Go to the banks of the Nile River And meet Pharaoh Hey, Pharaoh Come on Moses and Aaron did just as God had said But again Pharaoh's magicians did the same miracle And Pharaoh refused to let God's people go So God sent nine more plagues to Egypt To show his power Even with all the suffering Pharaoh's heart stayed hard And he would not let the people go On the night of the last plague Pharaoh woke up Huh? And heard a great cry in Egypt Oh, no For there was not a house in Egypt Where someone was not dead Pharaoh summoned Moses and Aaron And told him to be gone with the Israelites So the Israelites left Egypt immediately And made their way to the promised land Taking with them many riches from Egypt And they took Joseph's bones As they had promised him many years before But after they had gone Pharaoh changed his mind And readied his army to take back the Israelites When the Israelites saw Pharaoh and his armies come They were terrified But God made a way for them Through all of this The Israelites saw the great power of their God The one true God And they put their trust in Moses His servant Nah, adik-adik tadi sudah menonton video tentang cerita Bapak Musa Bagaimana? Apa yang bisa kita ambil dari video tadi? Iya, benar sekali Ketaatan Di mana Bapak Musa Mau terus mendengar dan memahami Tentang perintah Tuhan Ya, seperti tema kita minggu hari ini Mendengar dan memahami Jadi, walaupun Bapak Musa awalnya Punya ketakutan, keraguan pada dirinya Karena dia tidak pandai bicara Ya, dia takut Tetapi, apa adik-adik? Tuhan Memberkatinya Memampukan Bapak Musa Ya Sehingga Apa yang Tuhan perintahkan Ketika Bapak Musa taat Nah Tuhan akan menolong Bapak Musa Sehingga Tugas yang diperintahkan kepada Bapak Musa Bisa dijalankan dengan baik Yaitu apa? Membawa bangsa Israel Keluar dari Tanah Mesir Ya Walaupun awalnya Bapak Musa Ragu Takut Tapi Apa? Yang kita lihat Yang boleh kita ambil dari Bapak Musa adalah Ketaatannya Ya Ketaatannya Dan dia terus mau Melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan Nah Untuk adik-adik semua yang ada di rumah Ya Khususnya adik-adik kelas kecil Ketika kita juga di rumah Nah Ketika kita sudah mendengar firman Tuhan ini Semakin lebih baik lagi Menjadi anak-anak yang dengar-dengaran Kepada Bapak Mama di rumah Kepada Bapak Mama Yes Mama Yes Papa Siap Mama Siap Papa Laksanakan Ya Walaupun takut Walaupun Aduh Kayaknya aku gak bisa Tapi Yang pertama Adik-adik harus lakukan adalah Taat Ya Dulu Ya Ketika adik-adik sudah bilang Ya Dan mau Sungguh-sungguh Tuhan akan Menolong adik-adik Oke Iya Kasih jempol dulu dong Untuk adik-adik yang baik Yang mau berusaha Menjadi Anak-anak yang hebat Menjadi anak-anak yang lebih baik lagi Seperti Bapak Musa Yang selalu obey Selalu taat Sama Perintah Tuhan Oke deh adik-adik Demikian cerita Firman Tuhan hari ini Adik-adik Tetap semangat Tetap jaga kesehatan Dengar-dengar Perintah-perintah Ya Supaya Terus menjalankan Protokol kesehatan Pada saat pandemi ini Oke Oke deh Ya Kita sampai ketemu minggu depan Tuhan Yesus Memberkati Bye Oke adik-adik Mari kita nyanyi satu lagu Sambil memberikan persembahan kita Kita nyanyi dari PKJ nomor 146 Bawa persembahan Kita nyanyi barang-barang ya Bawa persembahanmu Dalam rumah Tuhan Dengan rela hatimu Janganlah jemut Bawa persembahanmu Bawa persembahanmu Bawa dengan suka Bawa persembahanmu Tanda suka cintamu Bawa persembahanmu Ucaplah silgur Lihat dua ya Ditanyi barang-barang lagi Rahmat Tuhan Rahmat Tuhan padamu Tidak tertandingi Oleh apa saja pun Dalam dunia Kasih dan karunia Kasih dan karunia Sudah kau terima Bawa persembahanmu Tanda suka cintamu Bawa persembahanmu Ucaplah silgur Oke adik-adik Mari kita berdoa Untuk persembahan kita Sekaligus kita menutup Ibadah kita di minggu hari ini Oke Mari kita Satu dalam doa Kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih ya Tuhan Atas berkatmu hari ini Terima kasih Tuhan Karena Engkau telah Menyertai kami Melindungi kami Membimbing kami Dari awal ibadah kami Hingga boleh selesai Dengan baik Tuhan Yesus yang baik Kami mau berdoa Buat persembahan kami Berkatilah persembahan kami ini Yang sudah kami berikan Kepadamu Semoga persembahan kami Bisa bermanfaat Bagi orang lain Dan semoga persembahan kami Bisa berkenan kepadamu Tuhan Yesus yang baik Setelah Dari sini Kami akan memulai Dengan aktivitas kami Di minggu yang baru ini Kami datang Dan menyerahkan seluruh Kehidupan kami Kedalam tangan Kasih Tuhan Kami percaya Di dalam nama Yesus Kami pasti akan Menjalani minggu yang baru ini Dengan baik Tuhan Yesus yang baik Inilah doa kami Inilah harapan kami Kasihanilah kami Dan ampunilah Segala dosa kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami datang Berdoa Dan mengucap syukur Kepadamu Amin Oke adik-adik Ibarat kita hari ini Udah selesai Dan kakak kembali Mengingatkan kepada Adik-adik semua Kalau keluar rumah Jangan lupa Pakai maskarnya ya Terus kalau udah pulang Jangan lupa Cus-cusangan Oke Nah kakak Kak Vina Sama kak Ria Mohon pamit ya Adik-adik Sampai ketemu Minggu depan Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton